7 nanti, begitu loh. Kita tahu semua apa proses dibalik di DPRR ini yang disampaikan oleh pemerintah dengan sangat cepat merespon ya, putusan MK itu berbanding terbalik ketika putusan MK tahun nomor 90 2013 lalu tentang ya 2023 ya, sorry. Ya, berada ya. Itu kan berbeda tuh responnya. Begitulah, pemerintah dengan putusan MK 60 2024 sangat cepat merespon bersama dengan DPR Baleg. Dan kita tahu ya, pembahasan hari ini itu diperuntukkan untuk siapa kita semua udah tahu lah, teman-teman media juga sudah tahu. Ya, dimana tadi jelas dan dipertegas syarat pendaftaran, syarat usia pada saat pelantikan. Seperti itu lah. Kan kita semua udah tahu itu. Bang, ini kemarin tadi ada rilis Bumega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti BDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU untuk... Bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, adakah pendaftaran untuk Pilgub Jakarta? Ya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK, silahkan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi bentong. Apa? Siapa bang yang akan dicalonkan di Jakarta jadi? Insya Allah, ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi. Jadi nanti, biar tanggal 27, ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang tidak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Pak, istana juga mengisyaratkan bahwa kita bakal mengikuti putusan. Udahlah istana kan, ini memang maunya istana ini. Artinya ini mengatakan bahwa ini sebetulnya proyek istana? Ya, ini maunya istana. Dia mereaksi putusan MK nomor 60 2024. Kaget kan? Karena MK mengembalikan syarat usia pencalonan calon kepala daerah. Nah, itulah. Bang, tapi besok ada paripur, bang, ini dibawanya besok langsung ntar kalau KPU-nya ngikutnya ini, ngikutnya... Lang situs itu hukum tertinggi. Silahkan semua tanggal 27 dan 29 Agustus ini yang memenuhi syarat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang berame-rame daftar ke Mahkamah... eh, ke KPU Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bang, tadi kan juga berdasarkan Undang-Undang Belkada yang baru ini Kaisang akhirnya masih bisa maju. Menurut Abang, sebenarnya Kaisang masih bisa maju apa nggak sih? Kita gunakan Mahkamah Konstitusi. Kaisang bisa-mahisa? Rakyat itu adalah hukum tertinggi. Itu adalah konstitusi. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Mereka. 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 Mereka.